Intro Oke teman-teman semua kita ketemu lagi di channel Henry ID Ini udah lama banget nih aku gak bikin video ya Gak bikin video hunting, gak bikin video unboxing dan video lainnya Karena kan kemarin aku lagi sibuk banget kerja Karena kerjaanku itu sibuknya di awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun Dan ini Alhamdulillah pekerjaanku udah lumayan selesai, udah lumayan ringan Jadinya kita bisa bertemu lagi di video kali ini ya Mudah-mudahan kalian juga sehat semua Dan saya disini juga sehat Pokoknya buat kawan disini, kawan-kawan semuanya disini Tetap semangat semuanya ya Dan kalian aku punya sebuah paket ini Ini paket ini dari, kalau gak salah ini dari Hyundai Cash ya Ini Hyundai Cash Ini paket Hot Wheel, kalau gak salah apa ya Aku sedikit lupa ini karena, ini karena apa namanya Saya terimanya ini nih Di bulan Maret, kalau gak salah Aku hampir sampai lupa ini Kalau punya paket ini Ini belum di apa-apain sampai sekarang Belum sempat saya buka, belum saya review Dan belum saya unboxing Dan kali ini spesial buat kawan-kawan semua disini Kita langsung aja buka paketnya, kira-kira isinya apa ya Dan aku isinya juga lupa Kita langsung buka aja lah, biar gak terlalu lama Yuk kita buka aja ya, biar gak semakin penasaran isinya apa Karena aku pun ini sedikit agak lupa isinya apa Dan ini isinya apa namanya, pacetnya ini masih ini ya Apa namanya Bagus banget Packingnya rapi Dari Hyundai Cash ya Kita buka aja Bismillahirrahmanirrahim Kira-kira Apa isinya Isinya apa Oke Ini ada Ada ininya ya Apa namanya Kertas-kertas potongan-potongan ini Biar aman tentunya ya Wuhh Mantep ini Mantep sangat Ini buka aja lah ya Terus kardusnya kita singkirin Ada stikernya gak Gak ada Mungkin di dalamnya Oke Kita singkirin ininya dulu Dan ini apa ini Dan ini masih dibungkus lagi ya Wuhh rapi banget ternyata ini Mantep Jamin aman Jamin aman Buka-buka Yuk tebakan yuk Kira-kira isinya apa yuk Udah tiga bulan Gak di apa-apain ya Mantep Mantep Lumas Nyantap Bismillahirrahmanirrahim Oke Yang pertama ini Nah ini dia Ini ada Hotwheel Premium Carculture ya Hotwheel Carculture ya Ini ya Japan Stories Keren ini ada Nissan Skyline RSKDR30 Mantep ini Dan ini ada rombongnya Ini ada Nissan Sylvia Sylvia CSP311 Datsun Vanitra B120 Honda City Turbo 285 ini Terus ada Masda Cosmo Sport Dan ini Kalau gak salah ini Aku sedikit ingat Ini Saya Saya menang lelang Di bawah banget Harganya ini Sangat murah ya Dulu itu Waktu di bulan Maret itu Keren ini Ini sebenarnya ini adalah Hotwheel Premium Pertamaku ya Dibandingkan yang kemarin Yang Honda Preload itu Ini adalah Hotwheel Premium Yang pertama kali saya punya Dan yang Honda Preload Yang kemarin itu Itu yang nomor 2 Kita taruh sini Oke Yang berikutnya Ini ada ini Satu Dua Tiga Nah Mantep ini ada Toyota Air86 Sprinter Truno Yang ini Falcon ya Ini ada tampunya Falcon Terus ini Tien Hartut Apa ini Skorco Mantep Ini tahun 2021 Kalau gak salah ya Kalau gak salah apa 2020 Apa 2021 Kalau yang tau Komen aja di bawah ya Mantep ini Ini tentunya ini Harganya ini Di bawah Gantungan semua Oke yang berikutnya Tada Ini dia Ini adalah Hotwheel ID Pertamaku Pertamaku ya Ini ada Scan me One Of a kin Ini ada Team Ataxi Team Ataxi Keren ini ya Tapi ini bukan Bahan karet ini Ini pintunya kok Kayak gini ya Mantep Ini team Ataxi Ini tahun berapa ini ya Agak Agak Gimana ya Agak kurang tau Kalau ini tahun berapa ini Kalau yang tau Komen aja di bawah Ini adalah Hotwheel Nanti ininya bisa Di scan disininya ya Bisa di scan Mantep ini Ada 4 item Ternyata disini 4 item Dan ini dia Item yang terakhir Tara Wis Ini ada Porsche 911 GT3 RS Ini sebenarnya Cuma pelengkap aja sih Karena udah dapet 3 ini Dan kemarin itu Saya lihat Ini harganya Sangat Sangat Di Lelangan Sangat murah Makanya saya Ubi aja Mantep banget Pokoknya ini Ini termasuk yang Fokusanku yang kemarin ya Yang dulu itu Waktu di Stationeri Saya gak nemu-nemu Dan akhirnya nemu juga Tapi nemunya Di Stationeri ya Ada temennya Ini ada Porsche 911 911 GT3 RS HWS Esotik Tahun 2021 Mantep jiwa Oke ini dia Paketnya udah saya Unboxing Dan isinya Ternyata adalah 4 item Yang sangat Hot item Di masanya Dan sekarang pun Saya masih suka ya Ini adalah Hot wheel premium Pertamaku Ada Nissan Scanline RS KDR30 Kemudian ini ada Toyota i86 Pinterter Yang Falcon Kemudian ini adalah Hot wheel ID Pertamaku ya Yang tahun 2020 Set ini 2020 set ya Factory seal Yang US card Mantep jiwa Kemudian ini yang Terakhir ini adalah Porsche 911 GT3 RS Warna hitam Dan ini Apa Motifnya ini Kayak batik Kayak man ini ya Keren banget pokoknya ini Nanti ini saya bakalan Lose ini ya Pokoknya ini Nanti saya bakalan Lose Oke mantep pokoknya Oke saya rasa Untuk video unboxing Kali ini cukup sekian ya Mudah-mudahan Dan kawan-kawan disini Semua terhibur Dengan saya membuka Paketan ini Dan ini Mohon maaf banget Buat kawan-kawan semua disini Karena hampir Sekitar 2 minggu Saya gak bikin video sama sekali Karena saya lagi ada Kesibukan Dan saya ada Salah satu Hopi Lagi yaitu Bermain mini 4WD Tapi saya belum Belum sempet juga Main itu Dan nanti Nanti saya bakalan Main Tamiya Sambil hunting Kecil-kecilan Oke pokoknya Buat kawan-kawan yang disini Yang belum subscribe channel saya Silahkan klik tombol Subcribe nya terlebih dahulu Disini Kalau yang udah Gak apa-apa Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Video review Video hunting Dan video Unboxing lainnya Salam dari Henry ID